Nah itu di atas ada jalur kereta cepat Jakarta-Bandung Dan ini masjid viral BJTB ini Masjid Hijrah BJTB Di bawah kolong tol Transmat Buah Batu atau Bojong Suang ya tuh Nah ini pintu tol Buah Batu tuh Dan ini di sebelah kiri kita ada rumah sakit baru ya Namanya rumah sakit Maya Pada Hospital tuh Gede banget Makanya disini tuh akan dibangun yang namanya flyover Flyover Buah Batu Nah ini setopan ini yang suka lama banget disini Kalau disini tuh bisa 4 menitannya Yang di jalan gara condong arah dari Gatsu Rumah sekali gitu Dan ini sebelah kanan kita ada rumah sakit pindat Ya kita lurus nih dari sini ya Ini jalan alternatif kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi siang sore dan malam Sedulur semua bagaimana kabar eh Moga-moga sehat semua ya amin Hari ini saya akan menunjukkan kepada kalian Daerah yang paling macet menurut saya ya Karena yang sering saya lewatin itu Daerah Jalan Soekarno-Hatta Kiara Condong Buah Batu Terusan Buah Batu Seperti apa videonya Ikuti terus ya Videonya sampai selesai Nah ini sekarang saya berada di pinggir sawah ya Ini sawah yang berada di tengah kota Bandung Berada di daerah Kiara Condong Nah ini di depan kita ada pohon yang sangat besar dan rindang Dan di sebelah kanan itu ada PT Pindat Nah ini adalah jalan alternatif Jalan alternatif ya karena memang daerah sini Sering sekali macet makanya saya sering lewat jalan alternatif Nah itu yang di sebelah depan Atau kalau belok ke kiri itu jalan Soekarno-Hatta ya Kita akan muter di sini Nah ini jalan alternatif Di daerah sini Ini biasanya kalau pagi-pagi ini sudah macet Sore pun macet di sini Cuman sekarang memang lagi libur sekolah ya Habis selesai ujian Jadi lumayan longgar Nah cuman saya ngeser kepada kalian ya Berdasarkan pengalaman pribadi Kalau daerah sini itu Daerah paling macet ya Salah satu daerah paling macet yang Saya jumpai di kota Bandung Cuman ini enak kalau lewat sini ya Biarpun macet Tapi bisa lebih cepat daripada lewat jalan Soekarno-Hatta nya Kalau lewat jalan Soekarno-Hatta nya itu Lama sama setopannya itu loh Setopan Soekarno-Hatta Kiara Condong Terkur itu kan terkenal ya Terkenal lama sekali gitu Dan ini sebelah kanan kita ada rumah sakit pindat Ya kita lurus nih dari sini ya Ini jalan alternatif Kalau mau ke daerah Kiara Condong Jalan Kiara Condong Bisa lewat sini Atau mau ke Buah Batu Bisa lewat sini ya Ya ini jalan ya Seperti ini Tidak mulus banget Tapi Bagus lah Tidak lebar Jalan ya Nah ini kalau kita lurus terus Nanti kita akan sampai di jalan Kiara Condong Ini kalau pas lagi Tidak libur sekolahnya Ini penuh di sini ya Penuh sama anak-anak sekolah Yang mau pada Berangkat sekolah Nah ini kebetulan sedang libur Makanya saya bikin videonya Pas Libur seperti ini ya Biar Jelas tempatnya Nah ini kita sudah masuk Di jalan Kiara Condong Jalan Kiara Condong Nah dari sini Biasanya ya Kemacetan itu sudah Terjadi Dari sini Sampai nanti di depan itu Ada jalan Soekarno-Hatta Itu juga Macet disana ya Nah ini Setopannya Ini kebetulan langsung hijau nih Nah ini setopan ini Yang suka lama banget disini Kalau disini tuh Bisa Empat menitannya Yang di jalan Kiara Condong Arah dari Gatsu Kalau yang arah dari Gede Bage itu Yang sebelah kiri Itu arah dari Gede Bage Itu juga lama Nah itu yang suka Macet banget disitu ya Lama banget Dan itu Yang di depan kita Itu arah dari Pasar Kordon Arah dari Jiwastra Nah disitu juga Lama banget Nah kalau masuk sini Lumayan lancar Cuma nanti Di depannya itu Karena jarak antara Setopan Kiara Condong Dan setopan Buah Batu itu Sangat dekat ya Makanya Sering terjadi Kepadatan Di daerah sini Nah ini salah satu Daerah yang paling Macet Di kota Bandung Itu di daerah sini Makanya disini itu Akan dibangun Yang namanya Flyover Flyover Buah Batu Itu rencananya ya Rencananya akan dibangun Mulai tahun depan Gitu rencananya Rencananya udah lama Cuman belum dibangun-bangun Gitu Nah ini jalan Soekarno-Hatta ya Ini kalau pagi-pagi Kalian lewat sini Mending dihindarin Jangan lewat sini Karena Kalau pagi-pagi Lewat sini itu Macetnya luar biasa ya Apalagi kalau Sekolah itu Masuknya normal Gitu Kalau sekarang Lagi libur ini Mendingnya Tidak terlalu Kalau Sekolah itu Tidak libur Wah parah Disini Ini kalau kita Lurus Kesana Ke Cimahi Kita belok ke kiri Ke daerah Jalan Terusan Buah Batu Jadi Jalan Terusan Buah Batu Ini juga Macet Karena Karena ada Pasar 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 kordon Dan Ada Pintu masuk Tol Buah Batu Ya Dan ini Di sebelah kiri Kita ada Rumah Sakit Baru Namanya Rumah Sakit Maya Pada Hospital Gede banget Nah ini Jalan Terusan Buah Batu Salah satu Daerah yang Sering macet Juga Di daerah Sini Cuman Ini Salah satu Daerah yang Sangat pesat Perkembangannya Nah ini Sebelah kiri Ada Newton Apartemen Tiga gedung Pencakar langit Oke Ini Terusan Buah Batu Nah ini Kalau Di Terusan Buah Batu Sini Sorenya Itu Lumayan Parah Macetnya Ya Jam-jam Pulang Kerja Itu Antara Jam Tiga Jam Empat Jam Lima Itu Parah Disini Macetnya Kalau Pagi Ngantrinya Disini Di Pasar Nah ini Kondisi Sekolah Liburannya Masih Lumayan Padat Seperti Ini Apalagi Kalau Sekolah Masuk Wah Ini Parah Di Daerah Sini Padat Ya Nah ini Salah Satu Daerah Yang Paling Macet Ya Paling Padat Yang Berada Di Bandung Itu Berdasarkan Pengalaman Pribadi Saya Ya Sebenarnya Banyak Sekali Daerah Yang Macet Seperti Di Kopo Kopo Juga Sama Macet Kemudian Kemudian Di Jibaduyut Nah Di Muhammad Toha Juga Lumayan Karena Disana Juga Ada Pasar Juga Kayak Disini Ada Pasar Kordon Nah ini Disini Padat Merayap Nah Di Depan Kita Itu Ada Pasar Dan Ada Belokan Kiri Ke Daerah Jiwastra Derwati Sapan Atau Arah Gede Bagai Ya Ini Kondisi Pasarnya Ini Pasar Kordon Nah Ini Kita Sekarang Berada Di Jembatan Sebenarnya Ini Jembatan Di Atas Sungai Cikap Undung Ini Sungai Cikap Undung Kolot Seperti Ini Ini Kondisi Normal Begitu Ya Maksudnya Nggak Nggak Terlalu Macet Seperti Sini Nah Kalau Biasanya Bisa Sampai Nggak Gerak Sama Sekali Ya Karena Memang Satu Ini Pasar Ya Namanya Pasar Pasti Ada Parkir Ya Parkir Motor Mobil Dan Belum Lagi Ditambah Itu Di Depan Ada Belokan Kekiri Ke Daerah Jiwastra Gede BG Derwati Nah Kalau Lurus Juga Sama Sebenarnya Kan Ada Jalan Ketol Ya Pintu Tol Buah Batu Kemudian Ada Jalan Puter Arah Belokan Nah Cuman Di Daerah Sini Ini Ada Angkutan Masal Angkutan Masal Angkutan Umum Bis Namanya Pasarnya Pasarnya Sebelah Kiri Nah Ini Yang Ke Kiri Ini Ke Darwatinya Ini Masuk Masat Namanya Pasar Pasti Padat Merayap Kalau Pasar Ini Di Sebelah Kiri Parkir Parkir Mobil Makanya Macet Juga Disini Ya Kita Lurus Nah Ini Jalan Terusan Babat Masih Jalan Terusan Babat Nah Ini Jalan Putar Baliknya Satu Disini Satu Satu Di Depan Ada Lagi Mereka Pada Putar Balik Disini Nah Ini Jalan Ciparai Ke Kiri Jalan Ciparai Tembus Ke Logam Atau Daerah Ciganitri Jalannya Keriting Itu Barusan Ke Ciparai Jalan Ciparai Maksudnya Ya Bukan Ke Kota Ciparainya Kalau Kota Ciparainya Masih Lurus Kesana Nah Ini Kawasan Yang Sangat Maju Disini Oh Berkembang Ya Katanya Kata Orang Kata Si Berusia Yang Komendo Daerah Berkembang Nah Ini Perumahan Buah Batu Regensi Perumahan Besar Elit Dan Ini Jalan Putar Balikannya Satu Lagi Ya Makanya Disini Suka Terjadi Kepada Tani Nah Ini Dan Di Sebelah Kanan Itu Arah Ke Pintu Tol Pintu Tol Buah Batu Nah Ini Pintu Tol Buah Batu Kanannya Dan Ini Arah Ke Kabupaten Bandung Kabupaten Bandung Di Area Daerah Gojong Suang Nah Ini Daerah Kemana Yang Sering Terjadi Kemacetan Yang Luar Biasa Baik Pagi Sore Siang Pun Sering Macet Di Jalannya Juga Keriting Keriting Banyak Yang Berlubang Tidak Terlalu Mulus Jalannya Nah Itu Di Atas Ada Jalur Kereta Cepat Jakarta Bandung Dan Itu Yang Satunya Lagi Jalur Tol Purbalenyi Dan Ini Masjid Viral BGTB Ini Masjid Hijrah BGTB Di Bawah Kolong Tol Kalau Ini Transmat Buah Batu Atau Bojong Suang Transmat Nah Ini Di Daerah Sini Biasanya Yang Macet Ya Jadi Untuk Sekarang Memang Tidak Macet Cuman Kalau Yang Sering Lewat Daerah Sini Pasti Tahu Pasti Tahu Rasanya Lewat Daerah Sini Apalagi Kalau Pagi Atau Kalau Pas Daerah Balenda Di Balut Banjir Atau Sore Hari Pulang Jam Pulang Kerja Itu Mantap Macetnya Disini Oke Ya Mungkin Videonya Itu Saja Sayanya Membagikan Pada kalian Daerah-daerah Yang Sering Macet Di Bandung Berdasarkan Pengalaman Pribadi Saya ya Karena Yang Sering Saya lewati Adalah Daerah Sini Makanya Yang Bisa Saya Share Untuk Sementara Ini Ya Di Daerah Sini Dulu Walaupun Masih Banyak Tempat Tempat Yang Sering Macet Seperti Di Kopo Di Cimindi Kemudian Di Batas Kota Ya Itu Juga Sering Macet Cukajod Ya Banyak Pokoknya Nah Cuman Ini Salah Satunya Daerah Yang Paling Macet Yang Berada Di Bandung Oke Begitu Saja Video Yang Bisa Saya Bagikan Untuk Kesempatan Video Kali Ini Jangan Lupa Untuk Disubscribe Jangan Lupa Di Like Videonya Di Share Juga Link Terima Kasih Selamat Pagi Selamat Beraktifitas Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh